Ini merupakan film kedua dari sequel Ghost Raider yang rilis 2007. Pemeran utamanya masih Nicholas Cage yang memerankan karakter Johnny Blaze sekaligus Ghost Raider. Diadaptasi dari cerita karakter Marvel Comics. Film pertama, Ghost Raider, yang dirilis pada 2007 lalu itu mendapatkan ulasan negatif dari para kritikus. Film selanjutnya, Ghost Raider, Spirit of Vengeance, juga kurang maksimal di box office Amerika Utara. Film tersebut hanya merauh pendapatan domestik 51 dolar juta. Tapi, film yang diproduksi dengan biaya 47 dolar juta itu memiliki pendapatan total 132 dolar juta di seluruh dunia. Film ini juga diperankan oleh Nicholas Cage sebagai Johnny Blaze atau Ghost Raider. Ionut Christian Lefter sebagai Johnny Blaze Muda. Johnny Whiteworth sebagai Ray Carrigan Blackwood. Fergus Riordan sebagai Danny Kecik. Ciar Nien sebagai Rorke. Fiolante Placido sebagai Nadia Kecik. Idris Elba sebagai Moreau. Christopher Lambert sebagai Methodius. Mengisahkan mengenai Johnny Blaze yang menyembunyikan dirinya dari kehidupan luar di Eropa Timur. Akibat kutukan yang harus dijalaninya sebagai seorang Ghost Raider. Persembunyiannya kemudian terganggu oleh kedatangan seorang biksu asal Perancis bernama Morea, yang meminta bantuan Blaze untuk menolong seorang anak bernama Danny yang saat ini bersama ibunya Nadia. Yang sedang dikejar-kejar oleh Rorke penjelmaan setan di atas muka bumi yang dulu juga sempat membuat perjanjian bersama Blaze dan, akhirnya membuatnya menjadi seorang Ghost Raider. Rorak kesendiri mengejar Danny bukan tanpa alasan. Sama seperti Blaze. Nadia dulu pernah membuat perjanjian dengan Rorke dan bahkan sempat menjalin hubungan dengannya. Sesuai perjanjian, di saat waktunya tiba, Danny akan digunakan Rorke sebagai penampung kekuatannya yang kemudian akan membuat posisi Rorke di muka bumi akan semakin menguat dan tentu saja akan membawa sebuah ira kegelapan di atas muka bumi. Kini nyawa Danny dan masa depan masyarakat bumi berada di tangan Blaze alias Ghost Raider yang bersiap untuk mengamankan Danny sekaligus membalaskan dendamnya kepada Rorke.